Intro Rasa sayang seorang kakek mungkin lebih besar dibanding orang tua Seperti kakek yang satu ini Kala itu sang kakek tengah mengajak kedua cucunya bermain di sebuah ladang Di umur setua ini sang kakek harus merawat kedua cucunya yang masih kecil Dari mulai menyiapkan keperluan sekolah, menyiapkan makanan, memandikan, menggantikan pakaian Pokoknya semua keperluan si cucu kakek yang ngurusin Dulu putra satu-satunya jatuh cinta dan menikah dengan seorang perempuan bernama Vanessa Yang berasal dari Indonesia Mereka tampak sangat bahagia Hingga dikaruniai dua anak yaitu Deoko dan juga adiknya Deokhi Namun saat sang ayah meninggal dunia Vanessa mengambil semua uang asuransi kematian suaminya Yang membuat kakek marah dan lalu mengusirnya Mulai saat itu sang kakek harus banting tulang kerja apapun Pokoknya bisa membiayai dirinya dan juga cucu-cucu tercintanya Ia gak mau jika cucunya harus tinggal dengan ibunya Yang mengambil keuntungan dari kematian suaminya Pagi itu saat sang kakek tengah menyiapkan bekal buat Deokhi Untuk tur ke kebun stroberi yang akan diadakan oleh sekolahnya Mendadak ia mendapatkan panggilan kerja Dengan gaji dua kali lipat Tak mau menyanyiakan kesempatan ini Kakek pun meminta Deoko untuk menemani adiknya Tur Dan berjanji akan membelikan mainan baru untuknya Di kebun stroberi hati Deoko merasa sangat sedih Ketika melihat teman-teman adiknya Sementara itu sang kakek tengah banting tulang mencuci alat pemanggang yang begitu banyak Dari gaji yang ia dapat Si kakek berniat membalikan mainan yang telah ia janjikan Namun ternyata gaji dua kali lipat itu yang kakek terima Masih gak cukup untuk membelikan mainan yang membuat Deoko marah dan nangis guling-guling Melihat cucunya yang masih marah Sang kakek pun berjanji bahwa ia akan bekerja keras untuk membelikan cucunya mainan Mendengar itu rasa marah Deoko pun seketika menghilang Dan setelah itu mendadak seorang dokter di desanya datang Dan memberikan kabar yang cukup memilukan Dimana sang kakek telah mengidap kanker paru-paru yang cukup parah Mendengar kabar barusan membuat sang kakek memikirkan bagaimana nasib cucu-cucunya nanti Padahal ia sudah berjanji pada Deoko untuk mengantarkannya di hari pertama ia masuk sekolah Dan keesokan harinya saat Deoko bermain dengan teman-teman tekanya Salah satu temannya yang kalah tak terima Dalam perjalanan pulang Deoko yang masih sedih mencoba menanyakan perihal gosip tentang ibunya Ditambah lagi akhir-akhir ini Deoko merasa bahwa ibunya selalu muncul di pikirannya Sang kakek tak dapat berkata apa-apa Ia hanya bisa bertanya Apakah kamu merindukan ibumu? Sementara cucunya yang paling kecil juga merasakan hal yang sama Dimana ia mulai iri melihat teman-temannya yang memiliki seorang ibu Di sekolah teman Deoko yang kemarin berantem dengannya sengaja memfitnah Deoko Dan mengatakan bahwa Deoko telah mencuri mainannya Yang membuat sang kepala sekolah langsung memarahinya Tak lama sang kakek pun yang mengetahui hal itu juga ikutan marah dan menghukum Deoko Malam harinya kakek yang merasa bersalah diam-diam mengoleskan obat pada luka cucunya Dan keesokan harinya teman-teman Deoko juga merasa bersalah dan berusaha meminta maaf Lalu menyerahkan mainannya Bahkan ia juga rela dipukul asalkan Deoko mau memaafkannya Namun alih-alih memukulnya Deoko malah menjahilinya yang membuat hubungan mereka menjadi kembali membaik Semakin hari penyakit kakek semakin memburuk Malam itu ia dibuat panik saat melihat cucunya yang paling kecil menyemili triplek dinding yang ada di kamarnya Sementara sang kakek hanya sibuk memainkan game pinjaman temannya tadi Yang membuat sang kakek menjadi emosi Dan paginya saat Deoko diminta menjaga adiknya Mendadak semua temannya datang Dan langsung mengajaknya bermain Alhasil ia pun meninggalkan adiknya sendirian di rumah Hingga saat kakek pulang tiba-tiba saja Dengan cepat kakek membawa cucunya ke rumah sakit Akibat terlalu sering nyemilin triplek menyebabkan sang cucu keracunan Beruntung dokter segera menanganinya Di sana dokter juga memberitahu bahwa cucunya mengalami keterlambatan pertumbuhan Dan membutuhkan sosok seorang ibu untuk membantunya Mendengar kenyataan itu membuat sang kakek semakin frustasi Dan menyalahkan Deoko atas kejadian yang menimpa adiknya Namun lagi-lagi sang kakek tertampar dengan kata-kata cucunya Yang mengatakan ini semua salah kakek Karena kakek telah mengusir ibuku Deoko yang masih marah memutuskan untuk kabur dari rumah Hingga membuat sang kakek khawatir Di tengah derasnya hujan Sang kakek dan juga tetangga lainnya mencoba mencari Deoko Hingga akhirnya mereka menemukan Deoko di kantor polisi terdekat Di sana sang kakek meminta maaf pada sang cucu Dan berjanji bahwa ia akan segera membawa ibunya pulang Di rumah sang kakek membuka kembali ruangan yang biasanya dipakai oleh menantu dan juga cucu-cucunya Ia mengingat kebersamaannya bersama sang menantu Dan esok harinya kakek mencari informasi tentang menantunya pada salah satu teman terdekatnya Sambil memberikan sebuah surat Si teman memberitahu kakek Bahwa saat ini Vanessa menantunya Tengah berada di Indonesia Setelah mengetahui biaya ke Indonesia yang begitu mahal Sang kakek pun pergi ke asuransi jiwa Untuk meminta uang asuransi kematiannya di depan Meskipun hal itu sangat tidak memungkinkan Namun sang kakek tetap mencobanya Berharap mereka mau mengerti dengan keadaannya Namun alih-alih menolong pihak asuransi Malah menganggap kakek gila dan langsung mengusirnya Setelah ditolak oleh pihak asuransi jiwa Dengan terpaksa sang kakek meminjam sejumlah uang pada dokter Dengan jaminan uang asuransi jiwanya Yang akan diberikan pada si dokter Tak hanya itu saja Sang kakek juga meminta tolong pada sang dokter Untuk mencarikan orang tua asur sementara Demi merawat kedua cucunya Saat ia tak berada di Korea Kakek juga meminta pada dokter dan juga tetangganya Untuk merahasiakan kepergiannya ke Indonesia Si kakek khawatir cucunya akan kecewa Jika sang kakek tidak berhasil membawa ibunya pulang Meskipun sudah dilarang oleh tetangganya Namun sang kakek bersikeras ingin mencari Vanessa Keesokan harinya Sangat sang kakek mau berangkat ke Indonesia Dengan sembunyi-sembunyi kakek memperhatikan cucunya Yang terlihat senang saat orang tua asuhnya membelikan beberapa mainan Dengan bermodalkan alamat yang tertulis di sebuah amplop Akhirnya kakek sampai di tempat tujuannya Di sana kakek langsung disambut oleh ibunya Vanessa Dan juga anak kecil bernama Angela Saat melihat foto yang tertempel di dinding Kakek makin bingung Kenapa ada foto almarhum anaknya Beserta Vanessa dan juga Angela Meskipun dengan bahasa yang berbeda Mereka mencoba saling memahami Ibu Vanessa memberikan sebuah buku tabungan Dan mengucapkan banyak terima kasih Karena sudah memberikan uang operasi Transplantasi tulang sunsum kepada cucunya Seketika itu juga Sang kakek langsung paham jika uang yang diambil Vanessa Untuk biaya operasi Angela Saat kakek ingin bertemu langsung dengan Vanessa Sang ibu memberikan sebuah amplop surat dari Korea Yang menunjukkan bahwa ternyata selama ini Vanessa berada di Korea Dan kakek merasa sangat bersalah Karena telah mengusir Vanessa Yang dikira telah mencuri uang kematian putranya Esok harinya Subuh-subuh kakek berencana kembali ke Korea Namun saat hendak pergi Tiba-tiba Angela memberikan sebuah gambar Yang ternyata Angela ini merupakan kakak Dari Deoko dan juga Deoki Mengetahui kenyataan itu Sang kakek semakin merasa bersalah pada Vanessa Dan ternyata selama ini Vanessa telah bekerja di sebuah garmen di Korea Ia berusaha sangat keras mengumpulkan uang asuransi Kematian suaminya yang telah ia pakai Untuk dikembalikan pada sang kakek Satu-satunya semangatnya adalah ketiga anak tercintanya Sementara itu Deoko dan juga Deoki Setiap harinya hanya merengek Karena merindukan kehadiran kakeknya Dan singkat cerita Kakek yang sudah tiba di Korea Mendadak jatuh pingsan Akibat penyakitnya yang semakin parah Deoko dan Deoki yang mendengar itu pun Kemudian bergegas menemui sang kakek Sambil menangis ketakutan Deoko terus memanggil-manggil kakeknya Beruntung dokter mengatakan bahwa kakek akan baik-baik saja Di sana Deoko gak sengaja mendengar percakapan kakek dengan si dokter Yang mengatakan bahwa ia akan menyesal Jika ia tak sempat mengucapkan kata maaf pada menantunya Namun karena tak mau kakek khawatir Ia pun berpura-pura tak mendengar Dan menyuruh kakeknya untuk beristirahat Lalu saat Deoko menyelimuti sang kakek dengan jaketnya Ia tak sengaja menemukan alamat ibunya Yang terjatuh dari jaket tersebut Esok harinya Deoko cucu terkecilnya memberikan permen pada kakeknya Di umur sekecil itu Deoko bisa merasakan jika kakeknya sedang sakit parah Sementara Deoko memeranikan diri pergi ke kota Untuk mencari alamat ibunya yang tertera di amplop surat Namun sayangnya ia tak menemukan ibunya Karena satu bulan yang lalu ibunya sudah pindah dari tempat itu Tak berhenti disitu Deoko pun terus mencari ibunya dengan bertanya pada orang-orang yang lalu lalang di depannya Hingga saat ia mulai putus asa Ia teringat kata-kata kakeknya Untuk meluapkan emosi yang ada di hatinya Karena kalau tidak Emosi itu akan membusuk dan menjadi penyakit Dan seketika itu juga Deoko langsung Ia terus meneriakan keinginan kakeknya untuk menemui ibunya Berharap kakeknya bisa segera sembuh Jika sang kakek bisa meminta maaf pada ibunya Seorang perempuan yang ternyata teman kerja Vanessa Tak sengaja melihat aksi Deoko Dan segera memberitahu Vanessa Jika anaknya telah mencarinya Dan singkat cerita Setelah sembuh Sang kakek pun berniat menyenangkan mereka Mulai dari memandikan mereka Membelikan sepatu baru Hingga peralatan sekolah untuk Deoko Bahkan sang kakek mengajak mereka Untuk makan di sebuah restoran mie Namun tiba-tiba Sang kakek batuk-batuk Hingga mengeluarkan darah Dengan terpaksa Kakek pun memberitahu kondisi kesehatannya Dan meminta Deoko Untuk kembali pada orang tua asuhnya Mendengar kenyataan itu Deoko pun marah Karena ia tak mau berpisah dengan kakeknya Di malam terakhirnya Bersama cucu-cucu tercintanya Hati kakek merasa sangat sedih Ia tak siap untuk meninggalkan kedua cucunya itu Namun menyerahkan cucunya pada orang tua asuh Merupakan jalan terbaik Ditambah lagi Ia tak mau jika cucunya Harus melihat kakeknya meninggal Seperti saat ayah mereka meninggalkannya Deoko yang masih marah Masih berusaha memohon pada sang kakek Agar ia dan juga adiknya Bisa terus tinggal bersama sang kakek Ia menagih janji kakeknya Yang akan mengantarkannya Di hari pertama ia masuk sekolah Bahkan ia juga menyebutkan Nama-nama keturunan Dari klan mereka Yang setiap harinya Diajarkan oleh sang kakek Namun dengan berat hati Kakek harus tetap menyerahkan Kedua cucunya itu Pada orang tua asuh mereka Dari kata Atau 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 Di kesendiriannya kakek yang terusik dengan suara anjing mencoba untuk keluar Namun ternyata Deoko dan juga Deoki yang mendengar ibunya sudah pulang Mereka juga bergegas pulang dengan perasaan yang sangat bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!